Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku akan share lagi tutorial mengenai cara pendaftaran kartu prakerja Yang mana tepat pada hari ini golombang ke 40 sudah dibuka ya teman-teman So bagi teman-teman yang mau mendaftar namun tidak paham bagaimana cara pendaftarannya Teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang aku share di video kali ini Dan untuk teman-teman yang sebelumnya sudah pernah mendaftar prakerja namun belum lolos Maka teman-teman bisa daftar lagi tanpa membuat akun baru Teman-teman tinggal lakukan daftar ulang dengan masuk ke akun teman-teman lalu pilih gabung gelombang Oke sekarang kita langsung ke langkah-langkah pendaftaran prakerja mulai dari awal sampai kita mendaftar ke gelombang yang tersedia Oke sekarang kita langsung ke langkah-langkahnya Pertama kali teman-teman harus masuk dulu ke situs prakerja.go.id Setelah itu pilih garis tiga yang ada di surut kanan atas Lalu pilih daftar sekarang bagi teman-teman yang mau mendaftar awal atau pendaftaran peserta baru Dan buat teman-teman yang sudah pernah mendaftar teman-teman tinggal klik masuk aja untuk daftar ulang Nah ini untuk peserta baru ya teman-teman silahkan diisi email teman-teman yang masih aktif Yang masih bisa digunakan dan masih ingat passwordnya Nah disini teman-teman isi di kolom dua itu adalah password baru Di kolom tiga ulangi lagi password di atas Karena ini adalah email dan password teman-teman untuk masuk ke akun prakerja teman-teman nantinya Jadi pastikan email sama password ini ingat ya teman-teman Jangan sampai lupa karena ini berguna banget untuk masuk ke akun kita Nah kalau sudah selesai mengisi ketiga kolomnya teman-teman tinggal klik Saya menyetujui persyaratan dan ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku Kalau sudah silahkan di klik daftar Nah teman-teman harus pastikan bahwa email dan kata sandi yang kita daftarkan disini itu tidak boleh lupa Oke sekarang langkah selanjutnya kita diminta cek email Karena link pengungkit verifikasi itu dikirimkan ke email yang kita daftarkan tadi Makanya emailnya yang didaftarkan itu harus aktif ya teman-teman Oke sekarang kita masuk ke email yang kita daftarkan tadi Nah teman-teman silahkan di cek kotak masuknya Jika tidak ada di kotak masuk email dari prakerja silahkan teman-teman cek di bagian spam Nah ini ada di kotak masuknya silahkan klik verifikasi disini Nah ini verifikasinya sudah berhasil Sekarang teman-teman klik masuk ke akun kamu Nah sekarang kita masuk dengan menggunakan email dan kata sandi yang kita daftarkan tadi Disini teman-teman adalah langkah pertama kita harus verifikasi KTP dan KK terlebih dahulu Nah teman-teman ingat bahwa data yang kita isi disini itu tidak boleh salah sedikit pun Karena disini diminta data yang akurat yang sesuai KTP dan KK kita Jadi teman-teman silahkan diisi datanya yang sesuai dengan data-data kita yang di Dukcapil Nah di bagian alamat jika alamat teman-teman sama dengan alamat KTP silahkan dihijaukan ditarik ke kanan Jika tidak berarti teman-teman harus mengisi alamat sekarang di bagian bawah Nah disini banyak banget permasalahan yang ditemukan oleh teman-teman mengenai alamat yang tidak sesuai data Dukcapil Sedangkan alamat yang diisi sudah sesuai KTP Nah teman-teman jika seandainya teman-teman menemukan permasalahan alamat yang tidak sesuai Dukcapil ini Teman-teman tidak usah khawatir karena untuk jawabannya aku sudah share di video aku sebelumnya Untuk link videonya aku tempel di deskripsi Oke sekarang kita klik lanjut Disini kita lanjut verifikasi foto KTP Silahkan teman-teman unggah foto KTPnya Nah untuk format KTPnya itu harus JPEG Jadi teman-teman tidak bisa yang kita masukkan disini berbentuk file Karena kita memang diarahkan langsung ke kamera Jadi kita tidak bisa mengklik galeri Nah setelah kita klik unggah foto disini langsung kita diarahkan ke kamera Nah disini teman-teman harus mempastikan foto KTPnya jelas tidak buram Dan untuk letaknya itu harus datar jadi kelihatan jelas Dan untuk data KTPnya maksimal 2 MB itu tidak boleh lebih Oke langkah selanjutnya kita verifikasi foto wajah Disini kita diminta selfie Jadi selfienya harus seperti gambar yang dicontohkan di bawah Harus jelas dan terang ya teman-teman Oke lanjut kita ke verifikasi nomor handphone Silahkan teman-teman masukkan nomor handphone yang aktif Dan nomor handphone yang biasa digunakan Kalau sudah klik kirim OTP Nah silahkan teman-teman masukkan kode OTP yang sudah dikirimkan ke nomor handphone kita tadi Lalu verifikasi Oke lanjut ke pernyataan pendaftaran peserta Silahkan teman-teman isi jangan sampai salah Karena ini sangat menentukan teman-teman bisa lolos ke kartu prakerja yang didaftarkan Nah disini pernyataan pendaftar terkirim Silahkan teman-teman klik lanjut Nah sekarang kita masuk ke tes motivasi dan kemampuan dasar Disini berjumlah 20 soal Waktu pengerjaannya selama 25 menit Nah teman-teman silahkan dikerjakan tes ini dengan sebaik-baik mungkin Karena hasil tes ini juga berpengaruh kepada lolos atau tidaknya kita di gelombang yang didaftarkan Oke jika teman-teman sudah siap silahkan di klik mulai tes Untuk mempercepat durasi video tesnya kita skip aja ya teman-teman Nah kalau sudah selesai silahkan di klik selesai Lalu teman-teman klik lanjut Nah sebelum kita diarahkan ke akun Kita harus verifikasi foto wajah lagi ya teman-teman Silahkan lakukan selfie seperti yang dicontohkan di gambar Kalau sudah klik gunakan foto Nah teman-teman jika keluar verifikasi foto wajah dalam proses Silahkan teman-teman klik refresh atau menyegarkan Disini teman-teman tidak usah menunggu sampai refreshnya selesai Tetapi teman-teman harus memrefresh sendiri dengan mengklik refresh itu secara terus menerus Sampai kita berhasil masuk ke akun Jadi klik terus menyegarkan atau refresh ini ya teman-teman Supaya kita berhasil masuk ke akun Nah ini kita sudah berhasil masuk ke akun Disini ada tulisan ikut seleksi Terima kasih telah mengikuti tes Klik tombol gabung pada gelombang yang tersedia Nah teman-teman jika kalian sudah masuk ke akun prakerja Lalu ada tulisan seperti ini Tulisan gabung gelombang Maka gelombang sedang dibuka Nah sekarang gelombang ke 40 sudah dibuka Silahkan di klik gabung gelombang Lalu klik ya gabung Nah disini berisi surat pernyataan bahwa data yang kita masukkan adalah benar Jika teman-teman setuju silahkan di klik ya gabung Nah ini ya teman-teman disini sudah ada tulisan menunggu gelombang ditutup Berarti kalau tulisan ini sudah keluar di akun kita Berarti kita sudah berhasil mendaftar di gelombang yang tersedia Nah untuk hasil lolos atau tidaknya kita di gelombang yang kita daftarkan ini Biasanya keluar 1-2 hari setelah gelombang ditutup Karena itu teman-teman jangan lupa cek terus akunnya Nah supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate dan notif dari video yang aku share Teman-teman jangan lupa tinggalkan subscribe dan lonceng di channel ini Dan teman-teman bisa juga cek beberapa informasi mengenai prakerja dan tutorialnya di video aku Oke sekian dulu informasi yang aku sampaikan di video kali ini Semoga bermanfaat See you the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh